Christian Eloko Gonzalez, pemain naturalisasi timnas Indonesia, kelahiran Montevideo, Uruguay yang sekarang sedang berumur 47 tahun, malah melintang di klub-klub Liga Indonesia Pertama dia jajaki yaitu PSM Makassar, Persik, Persib Bandung, Persisam, Arema, Madura, PSS Sleman, PSM Yogyakarta, France Cilegon, kembali ke PSM Yogyakarta dan juga ke France FC yang sudah berganti nama sempat bermain di timnas Indonesia pada tahun 2010 dengan penampilan 32 penampilan dan 13 gol ia lesakan pada saat itu pemain berposisi striker ini pemain yang sangat kuat terhadap bola memulai karir sepak bolanya dari klub asal Argentina yaitu klub Atletico Huracan Corrientes langsung kita mulai karir dari Christian Eloko Gonzalez dari berumur 20 tahun nih geng let's go ini dia kedatangan dari Christian Eloko Gonzalez ke klub Liga Irlandia kita menaruhnya ke dalam klub Liga Irlandia yaitu UCDC AFC ini dia dia melakukan tes fisik dan juga tes medis terlebih dahulu kita lihat berapa nomor punggung dia berada di oke berapa nomor punggung sembilan berada di UCDC Dublin FC ini dia here we go kita akan memainkan ulang karir dari Eloko Gonzalez oke ini dia Christian Eloko Gonzalez striker berusia 20 tahun dengan overall 60 kita bakal mendevelopment plan dia terlebih dahulu nih oke di sini gua juga akan mencoba mendevelopment game plan dia menjadi target player ya karena progressnya lebih cepat nih 58 minggu kalau balance itu 92 minggu kalau pocher 70 minggu kalau mobile striker 54 minggu dan juga komplit striker 70 ya kalau bisa lebih kecil kompet kompet striker tuh gua pilih kompet striker Oke kita lihat kedalaman skuad terlebih dahulu Oke ini dia kedalaman skuad dari UCDC AFC klubnya Christian Eloko Gonzalez menjadi striker tunggal dengan formasi 4141 apakah dan mampukah Eloko Gonzalez mendapatkan kepercayaan pelatih menjadi tim utama nih di sebagai striker UCDC AFC dan mampukah dia jadi top scorer merebut piala ataukah menjadikan dia sebagai pemain terbaik di umur yang ke-20 dengan overall 61 kemungkinan di umur ke-23 atau 24 dia bisa pindah nih kalau mendapatkan tawaran dari klub yang lebih baik dari UCDC AFC seperti ini klub yang berisikan umur pemain-pemain muda nih geng Oke langsung keren musim pertamanya Christian Eloko Gonzalez dengan klub UCDC AFC di Liga Irlandia here we go musim pertama Christian Eloko Gonzalez bersama klub UCDC FC klub dari Liga Irlandia sudah berakhir kita akan melihat di posisi kelas main keberapakah UCDC dan kita bakal melihat juga statistik dari Eloko Gonzales terlihat sangat ketat di Liga SS air Tri City PD Republic of Irlandia UCDC AFC mampu bertengger di posisi kedua beda tiga poin dengan penguncah kelas main yaitu Samrock Rovers di piala Cup Irlandia UCDC AFC mampu mengalahkan dari City dengan skor telak 3-0 tanpa balas tropi pertama dari Christian Eloko Gonzales WFA Super Cup kini Real Madrid malahkan entran Frankfurt dengan skor 2-0 tanpa balas perbedaan dari jadwal Liga Irlandia dan juga Liga Eropa lainnya membuat Liga Champion masih tersisa di babak 16 besar kini banyak klip tim besar yang masih bertahan seperti AC Milan PSG Manchester City Real Madrid bayar punceng Chelsea Napoli Barcelona Spurs Bursa Dortmund Atletico Madrid dan juga Juventus yang akan main di babak 16 besar Eropa League kini masih berada di eliminasi Ron Grand Prix masih sama juga dengan Eropa League Real menari Ron video statistik dari Christian Eloko Gonzales di umur ke-21 dengan overall meningkat satu hanya satu geng di satu musim 62 dengan total 36 pertandingan 32 gol sangat efektif dan juga sangat gacor menorehkan sembilan asis di musim pertamanya kita akan melihat top scorer dari Liga Irlandia mendapatkan torehan 28 gol dari 34 pertandingan Christian Gonzalez dengan tim UCDC AFC kini mendapatkan torehan sepatu emas di Liga Irlandia kembali mendapatkan sepatu emas di Piala Cup Irlandia dengan dua match empat gol dua sepatu emas di musim pertamanya di Christian Eloko Gonzales bersama UCDC AFC kita akan melanjutkan ke musim kedua di musim keduanya Christian Eloko Gonzales mendapatkan tawaran transfer over dari Western Sydney Wanderers klub asal Liga Australia atau ALI kita bakal reject aja nih kalau ada klub-klub dari Liga Eropa yang ya minimal Liga 2 Eropa kita bakalan ambil transfer tersebut selesai geng di saat transfer Windows sudah tutup dan musim kedua telah dimulai kini Eloko Gonzales atau biasa disebut Christian Gonzales mendapatkan tawaran dari klub Mor Cambe dengan 740 ribu dolar kita bakal melihat nih dari Liga mana Mor Cambe Oke kita bakal menyusuri dari Liga Profesional di Football Argentina Oke enggak ada kita menuju Liga Australia Ali Oke enggak ada juga kayak kita mencoba menuju ke OTRC football Bundesliga apa nih Liga Austria Oh Bundesliga More Cambe nggak ada kita menuju ke Pro League Belgia klub-klub Oke enggak ada kita menuju ke Liga Cina di Liga Cina juga enggak ada Superliga Denmark ini Oke enggak ada juga Premier League nggak mungkin skebit championship more Camby Oke enggak ada dari M SkyBit League One Ipswich ports and condons linkong Oh ini dia SkyBit League One Liga Inggris teman-teman tapi dia terdegradasi seperti hal yang bakalan bermain di League Two nih sepertinya nih kembali ke League Two nih nggak apa-apa lah kita ambil kita balikin dia kembali ke Liga One dan siapa tahu bisa menuju ke SkyBit Championship let's go kita terima aja transparannya nih here we go Christian Eloko Gonzalez di umur ke-21 dengan overall 63 menuju More Cambe SkyBit League Two Oke ini musim terakhir Eloko Gonzalez bersama UCD AFC di musim depan Eloko Gonzalez akan pergi meninggalkan UCD AFC dan berlabuh ke tim More Cambe kita langsung lanjutkan aja nih musim keduanya dan musim terakhirnya Christian Gonzalez Oke di pertengahan paruh musim transfer window ini Christian Eloko Gonzalez akan pergi meninggalkan UCD AFC kita lihat dulu nih di paruh musim dia mencetak berapa gol 17 pertandingan 22 gol dan 3 asis Eloko Gonzalez mencetak gol di paruh musim plus 2 overall jadi 64 di umur yang ke-21 kita lihat klasmen sementara terlebih dahulu memainkan 18 pertandingan 15 kali memenangi pertandingan dan 3 hasil imbang tanpa kekalahan di 18 match mendapatkan 48 poin UCD AFC kokoh di puncak klasmen tetapi kita harus meninggalkan UCD AFC di paruh musim ini dikarenakan kita sudah kontrak ke More Camby yang bermain di Skybat League 2 jadi kita pindahkan saja Christian Eloko Gonzalez langsung ke More Camby let's go here we go geng lakukan tes medis tes fisik oke sudah berseragam dari More Camby nih kita lihat di nomor punggung berapa nih nanti oh 13 oke ini dia Christian Eloko Gonzalez yang sudah berada di squad dari More Camby kita lihat nih dikontrak dalam 4 tahun di saat umuran ke-25 ataukah dia akan kita transfer kalau permainan dia bagus dan meningkat nih geng oke kita lihat squad kedalamannya dulu ini dia kedalaman squad dari More Camby menggunakan formasi berapa nih 4,1,2,1,2 menggunakan 2 striker dan juga oh disini CDM nya gak ada nih harusnya disini center defense midfieldernya kita naikin kita jadiin CM kali ya gak bisa ntar gue cari CDM buat mengisi lini tengah ini oke formasi yang menarik sih 4,1,2,1,2 menggunakan 2 striker disini apakah stok Gonzalez bisa bersaing dengan stok Tuan kita bakal lihat di musim pertamanya bersama More Camby here we go geng musim pertama Christian Eloko Gonzalez bersama dengan klub barunya yaitu More Camby sudah berakhir kita bakal melihat di posisi kelas main keberapakah More Camby dan juga akan melihat statistik dari Christian Eloko Gonzalez tanpa diduga kini More Camby berhasil menyongsong ke posisi 2 kelas main dengan 24 kemenangan 13 hasil imbang 9 kekalahan dengan 85 poin dan mampu melaju ke Skybet Championship MSFA Cup Liverpool kalah telak dari Manchester City dengan skor 3-0 Karabaka West Ham United harus mengakui kekalahan Tottenham Hotspur dengan skor tipis 1-2 Papa John Stropi More Camby berhasil menaklukkan Gillingham dengan skor 4-1 Stropi pertama di musim pertamanya Christian Eloko Gonzalez berseragam More Camby UEFA Super Cup Real Madrid mengandaskan Entran Frankfurt dengan skor 3-2 tipis UEFA Champions League Real Madrid mampu mengandaskan tim besar asal Liga Inggris yaitu Liverpool dengan skor 2-0 tanpa balas UEFA Real Madrid mampu mengalaskan Juventus cuy tanpa diduga dengan skor 3-1 UEFA Conference League Villarreal mampu mengandaskan menang mudah melawan FC Basel dengan skor telak 0-4 tanpa balas Performa yang sangat-sangat menakjubkan dari Christian Eloko Gonzalez 56 total pertandingan yang ia mainkan dengan memasukkan 48 gol dan memberikan asis 12 Gokil musim pertama Eloko Gonzalez mendapatkan plus 2 overall menjadi 66 di umur yang ke-22 Kita akan melihat top scorer terlebih dahulu nih Gagal mendapatkan sepatu emas di Skybat League One Gonzalez hanya terpaut 1 gol dari Adeboyejo Tim Bolton Wanderers Mampu mendapatkan sepatu emas kini di Emirates FA Cup dengan 6 gol dari 4 pertandingan Di Carabao Cup juga mendapatkan sepatu emas kini Gonzalez mengemas 11 gol dari 6 pertandingan Papa John Stropi kembali kini Quad treble sepatu emas dengan 6 gol 5 pertandingan Ini dia musim ke-2 kita akan bermain di Skybat Championship Here we go going Kita akan melanjutkan kipra dari Christian Eloko Gonzalez di musim ke-2 Let's go Di musim ke-2 Christian Eloko Gonzalez mendapatkan tawaran dari Klub The Food Montreal Klub asal Liga Concacaf Berada di Kanada di Major League Soccer Oh Amerika nih geng Di Liga MLS nih kayaknya ini dia nih Kita reject aja ya Kita bakal mencoba Kalau ada tawaran dari Klub Premier League atau Klub Liga Serie A Spanyol atau Liga France Tapi di Liga pertama ya Kita baru accept Ini kita reject aja Kita langsung aja nih kita lanjutin kembali musim ke-2 nya yang sudah berlangsung Let's go Musim ke-2 Christian Gonzalez bersama dengan Mark Cambe Sudah berakhir kita bakal lihat di posisi kelas main keberapa di Skybat Champions Dan juga statistik dari Christian Eloko Gonzalez Berada di posisi ke-3 Tidak mampu untuk menyosong ke posisi ke-2 dan promosi ke Premier League More Combe More Combe Hanya mampu di posisi ke-3 dan tidak mampu untuk promosi di peluang ke-2 nya di Skybat Champions Playoff Dapatkan satu promosi tiket Diambil Seville United Emirates FA Cup Dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 2-3 Melalui Chester City Carabao Cup Manchester City berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 2-0 Tanpa diduga Venerbahce mampu mengalahkan Real Madrid di final Super Cup Paris Saint-Germain Mengalahkan tim besar asal Italia Yaitu AC-9 Dengan skor 4-2 Arsenal berhasil mengalahkan Villarreal dengan skor tipis di final Europa League dengan 1-2 Fiorentina harus mengakui kekalahan dari klub Brugge dengan skor tipis 1-0 di Europa Conference League Bermain lebih sedikit di musim sebelumnya dengan total pertandingan 49 dan melesakan 37 gol dan 3 asis Dengan overall 69 di umurnya ke-23 Meningkatnya market value dari Christian Gonzalez menjadi 41% dengan sisa kontrak 2 tahun Gagal promosi ke Premier League Tapi Christian Gonzalez mendapatkan sepatu emas dengan menorengkan 27 gol dari 39 pertandingan di Skybet Championship Kembali mendapatkan sepatu emas dari FA Cup dengan 9 gol dari 4 pertandingan Kita akan lanjutkan kembali musim ketiga Kalau enggak promosi kita bakalan transfer si Christian Gonzalez Adakah klub yang ingin memboyong dia? Here we go kita ke musim ketiga Kailin Mbappe mendapatkan Ballon d'Or Oke geng musim ketiga berakhir nih Kita bakal melihat di posisi keberapakah klub dari Christian Gonzalez Dan apakah mampu untuk promosi ke Premier League Dapatkan 38 kemenangan 5 hasil imbang dan 3 kekalahan Morkambe berhasil untuk promosi ke Premier League Emirates FA Cup Uh tidak disangka Morkambe berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur laga yang sangat sengit Sepertinya 3-4-7 gol tersaji di Wembley Stadium Di final FA Cup Double winner kini musim keduanya Eloko bersama Morkambe Karawaka dibenangkan oleh Newcastle United Dengan skor tipis 1-0 melawan Liverpool UFA Super Cup Paris Saint-Germain mengalahkan T besar hingga Inggris Arsenal Skor tipis saja 2-1 UFA Champions League Geng Juventus Geng Memenangkan pertandingan melawan Real Madrid Kalah nih Real Madrid nih 2-1 di final UFA Europa League Manchester City mengalahkan PFL Wolfsburg Dengan skor tipis saja 2-1 UFA Crown France League HS Monaco berhasil menang lewat drama penalti 5-4 melawan Royal Unwerp FC Ini dia statistik Eloko Gonzalez overall naik jadi 72 Dengan total pertandingan 51 72 gol 11 asis Meningkat dari performa sebelumnya Gokil Terlihat top skor Ini sih gila ya 62 gol cih Dari 43 pertandingan Discapit Championship Emirates FA Cup Kembali mendapat sepatu emas 10 gol 6 pertandingan Kita akan menuju ke Premier League Sisa kontrak Dari Gonzalez 1 tahun Here we go Kita lanjut ke musim keempat Bermain di Premier League Oke ini dia kita berhasil promosi ke Premier League Kita bakal melihat di musim keempatnya Christian Gonzalez Ada di posisi keberapakah tim Morgamby Here we go Mendapatkan tawaran dari klub Cadiz CF Klub asal Liga Spanyol Dengan over 8.700.000 dolar Di musim keempat Di umur ke-25 Kita bakal accept kali ya Kita mencoba berlabuh ke klub Liga Spanyol Christian Eloko Gonzalez di musim depan Musim terakhir Christian Gonzalez bersama Morgamby Kita bakal lihat di posisi kelas main keberapa nih Tim promosi Morgamby berhasil menduduk ke peringkat 11 Finish di mid table Set goal sama kebobolannya sama 6969 0 aja Kita lihat juara nih Manchester City juara Premier League Community Shield Oh kita hampir menjadi juara Tapi kalah 1-3 loh ya City cuy 1-3 cuy FA Cup Dimenangkan Liverpool dengan skor 2-1 Melawan West Ham United Karabau Cup Everton Harus mengakui kekalahan dan keunggulan dari Arsenal 1-3 Super Cup Juventus mengandaskan Juara Liga Inggris Manchester City Milan harus mengakui kekalahan dari Paris Saint-Germain di UEFA Champions League dengan skor tipis 1-0 Eropa League Juventus mengandaskan Villarreal 2-1 Eropa Conference League Fiorentina harus mengakui keunggulan dari Newcastle United 3-0 tanpa balas Kita beralih ke statistik dari Christian Gonzalez di umur ke yang 25 overall 76 Memainkan 54 total keseluruhan pertandingan dengan 43 gol Wih main juga nih dan juga 4 asis Gokil Musim terakhir dia berseragam Morkambi Kita lihat daftar top scorer 37 pertandingan 23 gol mendapatkan Sepatu Emas Kini Eloko di Premier League cuy Gokil nih Mengalahkan Phil Foden Dari Manchester City dan Son Erling Haalan ke berapa nih? Haalan ke Sembilan cuy Karabau Cup kembali mendapatkan sepatu emas Mengamas 5 gol dari 4 pertandingan Eropa League Kini mendapatkan sepatu emas kembali dengan 10 gol dari 8 pertandingan Gokil nih Itu dia Statistik dari Christian Gonzalez bersama Morkambi Selama Empat Musim Empat tahun nih Ya lumayan lah Di musim keempat Berhasil Promosi Ke Premier League Liga Inggris Dan kita bakal menuju ke Klub Kadis FC Liga Sepanyol Di umur ke 25 Dengan overall 76 Here we go Here we go Penandatangan Kontrak Dari Kadis FC Untuk Christian Gonzalez Yang Musim ini Berlabuh ke Kadis FC Liga Sepanyol Ini dia yang kedatangan dari Christian Eloko Gonzalez Berumur 25 tahun Dengan overall 76 Menuju ke Kadis FC Dari Liga Spanyol Melakukan tes fisik terlebih dahulu Ini dia bernomor pukul berapa nih Kita lihat Di Kadis Liga Spanyol Oh gak ada kasih lihat cuy 33 Tiga Ini dia bergabungnya Kiri dan kanan dengan Satu center Defensive Midfielder Menggunakan formasi Empat Back Akankah Kadis FC Bertahan di La Liga Ataukah Dia akan turun kasta Kita lihat bersama-sama nih Performa terbaik dari Christian Eloko Gonzalez Di masa Prime 26 Let's go Kita mulai Musim pertamanya Di Kadis FC Musim pertama Eloko Gonzalez Berada di La Liga Spanyol Bersama Kadis FC Berakhir nih Kita bakal melihat di Klasmen keberapakah Kadis FC Dan juga statistik dari Christian Eloko Gonzalez Wow Musim yang mengesankan Gang Mampu finish Di Lima Besar Kokil Hampir Satu poin Beda satu poin Dengan peringkat keempat Atletic Club Bilbao Untuk menuju ke Liga Champion Kita cuma berada di Europa League Dan juaranya Buset ketat banget Barcelona Kalah selisih Gol Oleh Real Madrid Yang menjadi juara La Liga Waduh Gopal Dere Kita hampir menjadi juara Tapi kalah dalam drama Aduh penalti Melawan Sevilla Super Cup Real Madrid Mengandaskan Entran Frankfurt Dengan skor tipis Aja nih 1-0 Paris Saint-Germain Harus taklut Dengan skor tipis 0-1 Dari FC Bayern München Europa League Manchester United Mengandaskan Tim asal Liga Italia Yaitu Lazio Dengan skor tipis 2-1 Fiorentina Harus mengakui Keunggulan dari KA Agen Dengan skor tipis Saja 1-0 Di Piala Europa Conference League Kemenangan tipis semua Di final nih Ini dia statistik Dari Christian Eloko Gonzalez Di musim pertamanya Dengan umur 27 tahun Overall 78 Naik 2 tingkat Memainkan seluruh total pertandingan 43 Dengan Memasukkan gol 35 Di semua Kompetisi Dan 16 Asis Menjadi top scorer di La Liga Mengalahkan Karim Benzema Dengan 28 goal nih Sangat beda 1 goal oleh Karim Benzema Geng gokil Mendapatkan kembali Sepatu emas Di Copa del Rey Double Sepatu emas Didapatkan di musim pertamanya Bersama Kadis CF Sorry Salah sebut Berarti gue dari tadi ya Musim yang sangat Bagus Dari Christian Gonzalez Di musim pertamanya Membawa Kadis CF Menuju ke Eropa League Kita akan melanjutkannya Di musim Keduanya Here we go Gang Di umur ke 27 Mendapatkan Player of the Moon Award Di musim keduanya Bersama Jadi CF Christian Eloco Gonzalez Musim kedua Kadis FC Dan juga Christian Eloco Gonzalez Di La Liga Sepanyol nih Kita lihat Telah semen Dan juga Statistik Christian Gonzalez Oh Gokil Di musim kedua ini Kadis CF Berhasil menjuari La Liga Start Thunder Dengan menorehkan 30 Hasil kemenangan 2 Hasil imbang Dan 6 Kekalahan Dengan 92 Poin Di bawahnya ada FC Barcelona Trophy La Liga pertama Bagi Christian Eloco Gonzalez nih Super Copa Spanyol Dimenangkan Sevilla Setelah mengalahkan Kadis CF Dengan skor telak 3-0 Tanpa balas Aduh kita kalah di final cuy Copa del Rey Saadis CF Mengalahkan Real Betis Cuy Asli 2 Trophy Double Winner Kini Christian Gonzalez Bersama Kadis CF Di musim keduanya Manchester United Berhasil mengalahkan FC Bayern München Dengan drama adu penalti 5-4 Menjuarai UEFA Super Cup UEFA Champions League FC Barcelona Mengalahkan Paris Saint-Germain Dengan skor 1-2 RB Leipzig Harus tak kluk Dari sang juara La Liga Satander Yaitu Kadis CF Dengan skor sangat 0-4 Tanpa balas Treble winner Diraih Oleh Kadis FC Dan juga Christian Eloco Gonzalez Eropa Conference League Wolverhampton Wanderers Menang tipis 1-2 Melawan FC Victoria Pelzen Statistik musim kedua Dari Christian Eloco Gonzalez Di masa primenya Yang ke-28 Dengan overall 81 Mainkan total seluruh pertandingan 53 Dengan gol 54 Dan 12 Asis Di musim keduanya Gacor gini coy Musim kedua Eloco Bersama Kadis CF Kita bakal melihat Top Scorer Terlebih dahulu Mampu menjadi Top Scorer La Liga Satander Kembali Christian Eloco Gonzalez 33 gol Dari 36 Pertandingan Menjadi Top Scorer Kembali Di Copa Del Rey Dengan 7 gol Dari 4 Pertandingan Di Eropa League Kembali juga Mendapatkan Sepatu Emas Dari 11 Pertandingan Mengemas 13 gol Di umur ke-28 Gacor di Kadis FC Dan juga Menjuari La Liga Kita mencoba Memasukkan dia Kedalam daftar Transfer List Here we go Kita akan lihat Di musim selanjutnya Di pembukaan Transfer window Dia akan berlabuh Ke tim mana Musim ketiga Setelah kita Mendaftarkan dia Kedalam daftar Transfer List Kita mendapatkan 2 tim besar Yaitu dari Liga Premier Inggris Dan juga Liga Italia Disini ada Manchester United Yang menawar 60 Juta 700 Dollar Sangat Fantastis Value nya Dan juga Disini ada Juventus Menawar dengan 1.200.000 Plus Tambahan Pemain Yaitu Adrian Rabiot Oke kita akan menerima Tawaran dari Manchester United Here we go gang Christian Gonzales Di umur ke-28 Dengan overall 81 Menuju Manchester United Ini dia Kepergian Christian Gonzales Dari Cadiz CF Menuju Liga Premier Inggris Mampukkah Christian Gonzales Disana Melanjutkan performanya Nih Bersama MU Here we go Kita tanda tangan Kontrak Dan soal gaji Per minggu nya 25.000 Dollar Here we go Ini dia kedatangan Christian Gonzales Kedalam Tim Liga Premier Inggris Yaitu Manchester United Mampukah Dia Bersama Eric Ten Hag Menjadi Juara Premier League Dan Membawa MU Menuju Tangga Juara Champions League Juga nih Here we go Ini dia Wih bagus juga Christian Loko Gonzales Bernomor punggung Berapa tuh 11 ya Ini dia musim pertamanya Christian Loko Gonzales Bersama Manchester United Di umur ke-28 Mendapatkan kontrak 3 tahun Dengan overall 81 Kita bakal lihat ke dalam Squad terlebih dahulu nih Squad yang sangat mewah Menurut gua geng Disini masih ada Ini ya Siapa Lukshow Lukshow masih ada gak sih Belum update soalan nih geng Nah disini ada Christian Eriksen sebagai center midfielder Dan juga Bruno Fernandes Sebagai center attacking midfielder Dan Casemiro di tengah Center defensive midfielder Di kira ada Rashford dan di kanan ada Anthony Bermain dengan 4-3-3 Formasi nih Mampukah Gonzales menjawab Keraguan ataukah Mendapatkan kepercayaan dari Eric Ten Hag Untuk Menjadi striker utama Manchester United Here we go Kita akan memulai Musim pertama yang bersama Manchester United Musim pertama Christian Gonzales Bersama Manchester United Sudah berakhir di Kita bakal lihat Di kelas main keberapakah Manchester United Dan juga statistik Dari Christian Gonzales Oho Mantul geng Mampu menjadi Juara Premier League Gila kejar-kejaran Sama Tottenham Mosburg cuy Mendulang 88 poin 38 pertandingan 27 kali Kemenangan 7 hasil imbang Dan 4 kekalahan Ebi Reds Cup Wih gila menang tipis cuy Lawan City Dengan skor 3-2 Double Winner Didapatkan EMU kali ini Lagi-lagi lawan City Kali ini Menang dengan skor Telak di Karabau Cup 4-1 cuy Triple Winner Didapatkan Manchester United Dan juga Musim pertamanya Christian Gonzales nih Real Madrid Masih terlalu superior Bagi entran Frankfurt Di Juva Super Cup 3-1 Madrid Memenangkan Biala Super Cup Berlawan rival Sekotanya yaitu Atletico de Madrid Real Madrid Menang 2-1 Tipis di UEFA Champions League Quadraple Didapatkan Manchester United Dengan Dapatkan Eropa League Mengalahkan Klub Brugge Dengan telak 0-5 cuy Gokil Conference League WSM United Mengandaskan OGC Nice Dengan skor Tipis 1-0 nih Ini dia statistik Dari Gonzales 49 Pertandingan 62 13 Asis Gacor Ini 49 Pertandingan 62 Gacor Premier League 32 Caps 31 Gol Kayaknya ini top scorer lagi Kita cek Bener aja nih Beda 3 gol Dari Mohamed Salah Kita mendapatkan Sepatu emas Kembali Sepatu emas yang Gonzales banyak banget nih Kembali di FA Cup Mendapatkannya 14 Gol Gacor cuy 5 Pertandingan OMG Karabau Cup Beda Beda dari sosial pertandingan ya Lawan Merling Haaland Gokil Gokil Di Europa League Juga cuy 11 gol 9 Pertandingan Gokil nih Emang ini Gonzales nih Di umur yang ke-29 nih Oke itu dia kita bakal melihat musim ke-2 nya Gonzales Di umur yang ke-30 bersama Manchester United Musim ke-2 Christian Gonzales berseragam Manchester United sudah berakhir Kita bakal lihat di kelas main keberapakah Manchester United dan juga statistik Loko Gonzales di umur yang 30 Tampil superior tak terkalahkan di pertandingan Premier League Manchester United mampu menjuarai tropi Premier League di musim ke-2 bersama Christian Loko Gonzales nih Community Shield harus kalah dari Tottenham Hotspur dengan skor 1-2 FA Cup Tanpa ampun membantai Liverpool dengan skor 6-1 Gokil nih Emu nih Karabau Cup juga membantai Chelsea dengan skor 0-4 Tanpa balas Treble Winner didapetkan nih Super Cup Emu menang setelah mengalahkan Real Madrid 3-2 cuy Quadraple didapetkan nih OMG 5 tropi di musim ke-2 yang loko nih berseragam Emu Malah kena Poli 5-0 tanpa balas Eropa League Liverpool menang 4-3 di Laga Final Melawan AS Roma Europa Conference League Manchester City menghancurkan Feyenoord Dengan skor telak 4-0 Ini dia statistik di seluruh kompetisi Christian Gonzalez di umur ke-30 nih Overall 86 Total pertandingan 45 Total goal 72 cuy Gila lebih banyak dari yang kemarin ya Gacor Dengan 16 asis 5 tropi didapetkan di musim keduanya Di umur 30 Kita akan mempensiunkan dia nih Di musim depan Karena sudah terlalu OP nih Sebelum itu kita lihat dulu nih Perolehan goal di musim keduanya Gonzalez mendapatkan sepatu emas kembali 40 goal dia lesahkan di Premier League Tidak mendapatkan sepatu emas di Emirates FA Cup Kalah selisih goal 1 Oleh Martial teman setimnya Mendapatkan sepatu emas di Karabau Cup Tapi dia dengan 5 match 6 goal UCL dia dapat sepatu emas lagi 20 goal 11 pertandingan Makin tua makin jadi nih Gonzalez Oke kita akan mempensiunkan El Loco Gonzalez di Umur ke 31 musim depan dengan overall 86 Ini dia El Loco Gonzalez Yang sudah berumur 31 tahun dengan overall 86 Kita akan membuat dia pensiun di MU nih geng Sudah banyak tropi yang dia terima Dan juga sepatu emas yang dia dapatkan nih Di akhir video Kita akan lihat statistik keseluruhan Dari Christian Gonzalez nih geng Kalau kalian suka video ini Jangan lupa untuk kalian pencet tombol subscribe Dan juga di pencet tombol like ya geng Oke kita langsung Pensiunkan Christian Gonzalez nih Ini dia statistik dari Christian El Loco Gonzalez Selama bermain di Liga Eropa Memainkan total pertandingan 453 Memasukkan goal 477 Dan asis 99 Mendapatkan tropi 16 Dan juga sepatu emas 24 Itu dia statistik keseluruhan dari Christian El Loco Gonzalez Selamat menikmati Selamat menikmati